ini adalah sarang semut rang-rang di dalam bekas botol air mineral disini saya mendapatkan indukan dari alam liar saya ambil sekitar seminggu yang lalu di dalam sarang tidak ada satupun ratu rang-rang atau yang sering kita lihat atau pelajari bahwa ratu rang-rang akan bertelur menghasilkan telur yang banyak namun semut rang-rang biasa pun ternyata dapat berkembang biak sendiri atau bertelur cuma telurnya tidak sebesar keroto-keroto super yaitu keroto untuk telur yang akan menjadi ratu semut jadi tanpa ratu semut rang-rang tetap bisa berkembang biak dan ini adalah contohnya untuk yang ada ratunya karena ini baru satu hari satu malam saya belum bisa melihat apakah ratu rang-rang menghasilkan keroto yang lebih besar karena di perburuan yang kedua ini terdapat ratusan ratu rang-rang yang ada di dalam dua sarang kemudian disini menjadi sekitar ada 10 toples 8 toples sosis dan dua toples yang lumayan besar dari permentosan terlihat di dalam toples ratu rang-rang sudah mulai masuk badannya yang besar diharapkan mendapatkan atau berapat memproduksi keroto yang besar juga terima kasih